Sampai berjatuhan gitu Yang ini aku mau buat sandwich Jadi mungkin besok aku akan ketik Jadi pumpkinnya aku udah Mulai Waktunya Selesai Sampai busuk gitu Tapi aku gak pakai nanti untuk sambal Ini kita mau makan langsung aja Jadi di Sacramento banyak tomat guys Harusnya ini kerjaan suami aku suruh Tapi suami lagi sibuk Kandang ayam Jadi gak apa-apa Aku mau buat sambal Kesukaannya Karena sekarang suami doyan sambal Dan sudah pinter bilang sambal Ini sudah kita petik dan tomatnya segar Salah satu syaratnya untuk sambalnya awet itu harus segar bahannya ya Dan ini aku akan mengambil kefir lime Aku ada tanam beberapa serenya Dan itu baru Sementara itu botolnya harus kita rebus dulu selama 15 menit Kita ambil Ini aku pakai minyak sayur Dan minyak sayur Dan minyak sayurnya harus banyak supaya nanti sambalnya terendam dan juga minyaknya bisa membantu untuk mengawetkan Jadi minyaknya sekitar 400 atau 350 ml Dan nanti sambalnya kita buat awet karena syaratnya bahan-bahannya harus fresh dan segar Dan tomat ini baru kita ambil dari kebun Dan ini tomatnya sudah diiris Dan juga cabainya disayat sedikit biar nanti digoreng tidak meletus Ada bawang merah Nanti bawang merahnya akan kita iris Ada serai Tadi juga dari kebun Dan ada daun jeruk Itu dipisahkan dengan batangnya Supaya rasanya lebih enak Dan ada lengkuas Satu potong Dan ada bawang putih Ada gula merah Kita kira-kira aja ya Nanti bisa di cek rasanya Ada terasi Dan disini ada air asam jawa Boleh juga diganti dengan jeruk nipis Oke Sekarang mari kita olah Dan kita pakai garam Masukkan bawang putihnya Lalu masukkan cabai Lalu diaduk sampai layu Sampai layu Sekarang kita akan blender ya Setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadahnya Lalu siap kita blender Minyak bekas penggorengan pertama tadi Kita bisa gunakan kembali Pertama-tama kita masukkan bawang merah yang sudah kita iris Bawangnya sudah layu Setelah bawangnya layu Kita masukkan sambal yang sudah kita blender Setelah beberapa saat kemudian Kita bisa masukkan serai Daun jeruk purut Dan lengkuas Kembali kita aduk-aduk Lalu kita masukkan garam Kembali kita aduk-aduk Lalu masukkan terasi Gula merah Terakhir air asam jawa Kita aduk-aduk terus guys Dan kita tunggu sampai berubah warna Menjadi lebih kemerahan Di sini aku sekalian mau share informasi ya Katanya kalau tidak mau sakit perut Itu sebelumnya harus minum susu Faktanya adalah Nah di dalam susu terdapat kalsium yang dapat Menetralisir kelebihan asam lambung Tetapi Bila susu yang dikonsumsi berlebihan Dan juga kadar kalsiumnya berlebih Maka akan bekerja sebaliknya Yaitu dapat merangsang produksi asam lambung Makanya itu Respon atau reaksi setiap orang berbeda-beda Wangi banget guys Harus dicoba ya Ini beneran enak loh Dan minyaknya agak banyak kan Karena memang sengaja Karena minyaknya juga ikut membantu Dalam proses pengawetan Dan nanti ini kita dinginkan dulu Sebelum kita masukkan ke dalam botol Dan botol gelas itu lebih sehat ya Daripada botol plastik Setelah nanti kita masukkan ke dalam botol Nanti sambalnya bertang sampai 1 bulan guys Nah sekarang ini aku diamkan Untuk nanti didinginkan Dan sebelumnya aku mau cek dulu ya guys Rasanya Dan usahakan Sendok yang dipakai itu adalah Baru dan bersih dan kering Sambolnya Pedasnya sedang Enggak sedang sih Terasa Udah langsung terasa Terus Manis Gurih Dan juga ada asemnya guys Wangi Ada lemon grassnya Serai Daun jeruk Dan juga Galangga Atau Lengkuas Dicoba ya Enak banget Enak banget Sekarang Kita akan masukkan sambolnya Ke dalam botolnya Dan pastikan Sendok yang digunakan Kering dan Bersih ya guys Sendok Sendok yang digunakan Bersih dan juga kering 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sendok yang baru dan jangan digunakan kembali ke dalam supaya sambalnya lebih awet